Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya apa kabar? Selamat datang di channel baru saya. Kali ini kita akan melihat untuk keramalan Zodiac Aquarius hari ini yang akan kita lihat dalam bentuk keuangan, asmara, karir serta kesehatan juga. Ini adalah bersifat energi banyak orang, bisa resonate terhadap kalian nantinya ataupun tidak. Intinya kita harus bisa saja berpasrah diri kepada Yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang ingin konsultasi secara gratis silahkan untuk bergabung dengan channel ini ya teman-teman ya untuk mendapatkan akses konsultasi. Baiklah ini untuk Zodiac Aquarius hari ini. Di sini teman-teman semuanya saya juga menambahkan saran serta motivasi-motivasi yang terbaik untuk teman-teman ke depannya. Untuk keuangan kamu Aquarius, kamu akan mendapatkan sesuatu hal. Untuk keadaan yang stabil, terutama untuk keuangan, kamu akan dilihatkan sesuatu sistem keuangan yang stabil untuk hari ini serta akhir bulan ini. Kamu harus fokus bagaimana cara kamu menghasilkan sesuatu keinginan kamu. Ini adalah sesuatu victory atau kemenangan yang akan kamu peroleh dan juga segala usaha yang kamu rintis nantinya akan membuahkan hasil ya teman-teman ya. Kalau kamu membuka usaha, kamu akan rame pelanggan atau konsumen baru yang akan datang ke tempat kamu. Intinya terjadilah sesuatu untuk victory atau kemenangan kamu akan mendapatkan sesuatu keuangan yang tak terduga yang akan kamu dapatkan. Cuman dalam kondisi di hari ini akan terjadi sesuatu hal yang stabil juga. Untuk yang berikutnya juga, untuk karir ya, kamu adalah orang yang terpilih juga untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kamu. Apapun saat ini yang sedang kamu rintis, apapun usaha kamu yang sedang kamu kerjakan, sekarang akan membuahkan hasil untuk kamu berupa kesenangan, baik itu batin, ya. Apakah itu untuk asmara kamu? Ini adalah merangkum semuanya. Dan harus juga bisa mengutamakan yang dinamakan bisa mengontrol ego atau emosi kamu juga untuk ke depannya. Bagaimana cara kamu untuk menjalankan sesuatu yang baik dengan rasa penuh tanggung jawab. Untuk yang berikutnya juga. Ini adalah kartu harapan. Dan apapun doa kamu, apapun hajat kamu, itu insya Allah akan dijabah oleh Yang Maha Kuasa dalam waktu dekat ini, ya teman-teman. Ini adalah semua keinginan kamu, semua harapan kamu, semua yang ingin kamu inginkan, atau yang telah kamu dambah-dambahkan, kamu inginkan, insya Allah doa kamu akan dijabah oleh Yang Maha Kuasa dalam waktu dekat ini. Ini adalah kartu kesenangan. Bagaimana cara kamu untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk ke depannya. Untuk asmara juga, kamu sekarang sangat identiknya dengan orang yang sangat banyak untuk mengejar-ngejar kamu, cuman kamunya yang kurang tertarik untuk hal tersebut. Kamu belum fokus untuk hal tersebut. Kamu belum matang untuk pemikiran hal tersebut, tapi banyak orang yang mengincar-ngincar kamu. Untuk yang single juga, bagi yang single mom ya terutama, kamu adalah orang yang terpilih juga. Apapun yang telah kamu rasakan di masa lalu kamu, apapun yang sedang kamu jalani untuk saat ini, tetaplah optimis. Bagaimana susahnya kita menjalani kehidupan, di situ ada titik baliknya untuk kamu. Kamu akan mendapatkan sesuatu berupa kesenangan, kebahagiaan, kenyamanan, serta itu akan melangkup semuanya. Sesuatu kenyamanan ini akan membuat kamu bisa berpikir lebih jernih untuk ke depannya. Untuk yang sudah memiliki pasangan, beberapa usaha yang telah kamu lakukan untuk hari ini, usaha apapun itu baik, masalah keluarga kamu, masalah asmara juga. Itu yang kamu kerjakan saat ini adalah usaha yang terbaik. Banyak harapan-harapan yang ditaruh ke kamu. Kamu akan peka terhadap hal tersebut, tapi di sini harapan ini kamu melalui prosesnya sudah betul. Jangan kamu fikirkan apa yang dibilang orang lain. Kita harus jalani saja kehidupan kita. Walaupun hidup kita cuma berdua, atau belum ada momongan yang baru, intinya kita sudah berusaha untuk hal yang terbaik. Sesuatu perkataan yang dinamakan usaha itu pasti akan membuahkan hasil, walaupun belum saat ini mungkin yang akan datang kalian akan memperoleh hal yang kalian inginkan. Bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi secara gratis dengan saya, silakan untuk bergabung ya teman-teman ya dengan channel ini. Untuk yang berikutnya juga, sebuah kecepatan ya, itu akan berpihak juga untuk kamu berupa kreativitas yang akan dapat kamu kembangkan. Beberapa masalah ini dapat kamu atasi dengan baik dengan cara kreativitas kamu, serta wawasan kamu yang sangat luas untuk kamu yang berzodiac Aquarius ini adalah orangnya yang sangat memiliki wawasan yang luas sekali. Dan orangnya yang suka traveling atau pergi liburan ya. Untuk hal tersebut ya teman-teman ya, jika kalian terkendala nantinya untuk masalah fikiran ya, carilah waktu luang untuk merehatkan sejenak fikiran kalian dengan pergi keluar rumah seperti bolah raga atau seperti liburan ya. Itu insya Allah bisa untuk meredakan fikiran kalian, bisa tenang ya. Dan jangan lupa untuk belajar untuk overthinking ke depannya, bagaimana cara kita menyikapi kehidupan-kehidupan yang di dunia ini ya teman-teman. Di dunia ini adalah, hidup kita adalah sementara yang jelas kita jalani saja apapun yang telah menjadi hak kita. Jangan pernah kita ikut campur terhadap apapun yang orang lain, kehidupan orang lain, kehidupan ini, kehidupan itu, kita tidak boleh ikut campur. Ini kamu harus fokus saja. Bagaimana cara ini, secepat ini, kamu akan bisa merubah diri kamu, serta akan mengangkat derajat keluarga kamu juga. Untuk yang berikutnya. Ini adalah sesuatu harapan juga. Sebuah harapan ini, banyak orang yang menginginkan sesuatu ini dari kamu. Ini adalah kabar gembira juga yang akan kamu rasakan dalam waktu dekat ini. Intinya kalian di sini harus bisa berpikir positif, utamakanlah energi positif kamu yang ada dalam diri kamu. Dan jangan lupa untuk berpastra diri saja kepada yang menguasa, karena yang dinamakan kehidupan sudah ada yang mengatur. Nah, di sini adalah bersifatnya bacaan ya teman-teman. Intinya kalian harus bisa untuk menyikapinya agar lebih baik untuk ke depannya saja. Ini adalah sesuatu kabar gembira yang akan kamu dapat juga. Intinya seperti itu. Untuk yang berikutnya. Di sini ada kekuatan atau energi sosoknya yang berasal dari langit akan berpihak untuk kamu. Dalam artian apa juga. Segala hal yang dapat kamu lakukan di atas kegiatan kamu, baik itu sosial, baik itu di lingkungan kerja, baik itu di dalam rumah tangga, ada terjadi sesuatu power atau energi yang tidak terduga. Energi ini bersifatnya apa? Yang pertama, terjadi sesuatu sebuah ide, atau terjadi sesuatu sebuah pemikiran yang baik. Jadi, intinya sesuatu energi ini timpungnya berasal dari batin serta pemikiran kamu. Untuk yang berikutnya juga. Sebuah ide sekarang dapat kamu jadikan sebagai titik kamu ke depannya. Bagaimana jalan kamu ke depannya adalah ide yang kamu pilih untuk saat ini adalah ide yang tepat. Bagaimana cara kamu untuk lebih fokus lagi titik kesuksesan kamu sudah ada di depan mata kamu. Bagaimana cara kamu mengarahkan diri kamu ke arah hal tersebut. Intinya, utamakanlah ke arah-arah yang lebih baik karena ini adalah jalan kamu. Bagaimana cara kamu untuk memperbaiki jalan tersebut agar kamu mudah untuk menggapainya. Untuk yang berikutnya juga. Disini juga telah dijelaskan ya teman-teman ya. Rezeki kalian akan mudah dalam bulan ini. Tapi jangan lupa untuk berbagi terhadap sesama juga ya teman-teman ya. Dengan kita berbagi itu insya Allah. Rezeki kita akan diganti 7 kali lipat oleh yang maha kuasa juga. Apapun bentuknya. Apakah itu kita memberi orang seperti uang? Apakah itu memberi uang untuk kasih sayang juga? Intinya memberi. Kalian akan mendapatkan balasan yang setimpal untuk kamu. Jangan lupa pula untuk menabung ya teman-teman ya. Jika penghasilan kalian lebih di bulan ini atau di akhir bulan ini juga. Jangan lupa untuk menabung dan ingatlah di masa tua kamu. Atau investasi di masa tua. Nah itu hal yang bisa kamu kontrol juga. Jangan terlalu mengikuti arah atau oyong orang lain. Bagaimana cara kehidupan mereka. Fokus saja bagaimana cara kehidupan kita agar lebih baik untuk ke depannya. Untuk yang berikutnya juga. Kamu akan merasakan sesuatu kesenangan ya. Atau perayaan-perayaan juga yang dapat kamu rasakan. Mungkin di lingkungan sekitar kamu juga. Mungkin ada kejutan baru atau kabar baru yang akan kamu peroleh. Berupa perayaan. Perayaan ini berupa segala hal yang berbaur dengan orang lain juga. Itu akan senang melihat kamu. Atau segala kejutan ini akan berpihak pula untuk kamu. Dan kamu adalah sebagai penyutan juga untuk hari ini. Bagaimana cara seseorang memecahkan masalahnya itu. Banyak yang bertanya ke kamu. Atau banyak orang yang menanyakan bagaimana pendapat kamu. Atau banyak orang yang curhatlah seperti itu ya teman-teman ya. Kita akan merangkumnya untuk Ramalan Zodiac Aquarius hari ini. Kita akan rangkum semuanya. Di sini telah dijelaskan. Kalian akan mendapatkan sesuatu rezeki tambahan di akhir bulan nanti ya. Untuk masalah keuangan kamu adalah stabil juga. Kamu akan mendapatkan sesuatu kelimpahan berupa rezeki yang terlalu cepat untuk kamu. Serta harapan-harapan kamu itu akan terwujud dalam waktu dekat ini. Tapi jangan terlalu mengikuti ambisius atau emosi-emosi kamu saja. Tanyalah beberapa pendapat atau berkomunikasilah dengan orang-orang terpercaya kamu untuk ke depannya. Dengan hal tersebut, kamu bisa mengutamakan semua energi-energi positif yang ada untuk diri kamu juga untuk ke depannya. Bagaimana cara kamu untuk memecahkan sesuatu masalah yang telah terjadi dalam kehidupan kamu. Itulah ya teman-teman semuanya untuk Ramalan Zodiac Aquarius hari ini ya teman-teman. Jika ada saya salah kata nantinya, saya mohon maaf. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.